Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi banner wedding Dengan ukuran 60x160 Bisa menggunakan rangka X dan Y banner Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini File yang saya bagikan nanti formatnya Corel teman-teman Dan dalam desain banner ini saya buat 2 model Yang pertama ini Yang kedua seperti ini modelnya Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Jangan lupa untuk mendownload fontnya Untuk link fontnya sudah saya sertakan Silahkan teman-teman download fontnya dan jangan lupa di install Nah disini link downloadnya teman-teman Ini adalah link untuk mendownload bannernya format CDR Dan ini font-font yang saya gunakan disini Silahkan teman-teman download Bagaimana cara mengedit ulangnya akan saya bahas pada video tutorial kali ini Silahkan teman-teman simak sampai tuntas Baik teman-teman kita mulai bagaimana cara mendesain ulangnya Dengan file yang saya berikan Sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik Skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman saya buka Corel Nah nanti teman-teman akan mendapatkan dua buah desain Yang pertama seperti ini Yang kedua seperti ini Nah bagaimana cara mengedit ulangnya akan kita bahas Pertama banner yang ini Kita akan memasukkan fotonya dulu Ambil foto caranya file import Ambil foto di Corel caranya file import teman-teman Teman-teman buka File yang sudah teman-teman siapkan Saya menggunakan ini fotonya Pilih fotonya baru di import Saya letakkan disini teman-teman Oke disini Selanjutnya foto ini kita akan masukkan ke dalam kotak utama ini Pilih fotonya Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan teman-teman Nah seperti ini Lalu kita edit fotonya teman-teman Klik kanan Edit power clip Kita geser fotonya ke bagian bawah Seperti ini Kalau terlalu besar Kita bisa kecilkan fotonya Oke begini cukup Lalu fotonya kita transparankan di bagian atas sini teman-teman Nah cara mentransparankan Pilih ini Transparant tool Lalu digeser dari tengah sini Ke atas begini Maka bagian atas akan menjadi transparan Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita Akhiri Power clip nya Dengan cara Klik kanan Pilih finish Nah hasilnya seperti ini teman-teman Hasilnya seperti ini Nah selanjutnya Ornamen-ornamen bunga ini Kita pindah posisinya ke Bagian atas Caranya Seleksi seperti ini Lalu teman-teman Pilih control Lalu Tekan tombol home Pindah ke posisi paling atas Yang ini juga sama Kita pindahkan Seleksi seperti ini Baru control home Pindah ke atas seperti ini Di bagian bawah juga sama teman-teman Bunganya kita pindah ke bagian atas Seleksi seperti ini Lalu teman-teman pilihnya Control home Nah jadi seperti ini teman-teman Nah selanjutnya Kita tambahkan text Pertama kita tambahkan text Di bagian atas ini Tulisannya Saya ketikan The wedding Terus saya besarkan Letakkan disini teman-teman Saya pilih fontnya dulu Jenis fontnya adalah Andela Kayak ini Dengan ukuran Saya masukkan ukurannya 68 Ini saya centerkan Cara mengetengahkan Teman-teman Pilih textnya Tekan shift Pilih objek utamanya Baru tekan shift pada keyboard Ini dia ke tengah Seperti ini Warnanya saya pilih yang warna ini Sesuai dengan keinginan teman-teman ya Karena ini Selanjutnya saya beri efek Shadow Putih ya Mengelilingi text Berwarna putih Disini teman-teman Drop shadow Pilihnya ini Smile glow Saya ubah ke warna putih Seperti ini teman-teman Selanjutnya kita masukkan tanggal Pelaksanaannya Tanda 11 Oktober ya Jadi pelaksanaannya ini Dua hari lagi Pelaksanaannya Saya tebalkan Saya miringkan Saya letakkan disini Nah begini teman-teman Ok Selanjutnya kita akan tambahkan Nama Pengantinnya Yang menikah Tanto Dan Emilia Saya selesai semua Fontnya saya beri Yang sama Ok Saya besarkan Saya kasih warna yang sama Saya letakkan disini Terus kita akan Copy Textnya Kita ganti dengan Kita ganti dengan Done Seperti ini Kita kecilkan Kita letakkan disini Sih warna hitam saja Nah seperti ini teman-teman Selanjutnya kita beri shadow Kita beri shadow ya Saya ambil Dobsedo Saya pilih dobsedo Pilihnya adalah Yang ini Slide Bottom Nah seperti ini Nah begini Juga sama Slide Bottom Slide Oke seperti ini teman-teman Cukup ya Oke Nah selanjutnya Membuat text Selamat datang Sepertikan disini Selamat datang Jadi fontnya Saya menggunakan Back To black Seperti ini Ukurannya disesuaikan Teman-teman Oke Saya kasih warna Merah Seperti ini Terus saya beri Kontur Di bagian luarnya Warna putih Ya Saya kasih kontur Oke Saya kasih kontur Warna putih Setelah diberi Kontur teman-teman Text dan konturnya Kan kita pisahkan Caranya Cukup Kontrol K Pada keyboard Kontrol K Maka Text dan konturnya Terpisah Seperti ini ya Ya Nah Sampai kita pilih Konturnya Yang berwarna putih Konturnya Lalu kita beri Efect shadow Blob shadow Di bagian bawah Oke Seperti ini teman-teman Cukup ya Selanjutnya Di bagian bawah Kita kasih Text Mohon Doa restu Mohon Fontnya Samakan Diberi warna Putih Si warna Putih Seperti ini Lalu kita duplikat Kontrol D Yang bagian bawah Kita kasih warna Hitam Saya Tinggi Begini Oke Ini teman-teman Ini hasilnya Nah ini hasilnya Teman-teman Untuk Desain banner Yang Pertama Selanjutnya Desain banner Yang kedua Nah ini Kita Masukkan Gambar Juga Dulu Ambil gambar File import Ambil gambar Yang ini Kita akan Masukkan Gambar ini Kedalam Objek Ini Lalu Klik kanan Beli power clip Masukkan Lalu kita edit Klik kanan Klik kanan Edit power clip Gambar ini Gambarnya kebawah Kalau kurang kecil Kita kecilin Kurang besar Ternyata Oke Seperti ini Lalu klik kanan Flip Finish Oke Gambar Sudah selesai Kita masukkan Selanjutnya Kita masukkan Text Masukkan text Misalkan Kita bedain Sama yang pertama Happy Wedding Oke Saya Misalkan Saya letakkan Disini Gini Fontnya Saya pilih Yang Ini Warnanya Samakan Yang pertama Oke Kasih Bayangan Atau tidak Kita kasih Bayangan Ya Dosedo Bayangannya Kesampir Sini Oke Lalu Keluar Bayangannya Seperti ini Saja Cukup Oke Selanjutnya Tanggal acaranya 11 Oktober 2020 Arial Bol Kalip Penerinkan Kita akan disini Kita ketikan Nama Mempelainya Oke Fontnya Samakan Yang awal Kita besarkan Kasih Warna Yang sama Saya letakkan Disini Oke Baru kita Kasih Tulisan Mohon Doa S2 Fontnya Saya bedain Teman-teman Fontnya Saya bedakan Yang ini Beyond Ini Saya kasih Warna Yang ini Oke Seperti ini Saya naikkan Sedikit Oke Seperti ini Lalu Saya beri Shadow S2 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 Oke Seperti ini Cukup Selanjutnya Saya kasih tulisan Semoga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawar Sudah Dan Dan Wah Oke Tata tengah Fontnya Saya pilih Ini Back to black Saya kecilin Letakkan disini Oke Ata tengah Seperti ini Cukup Nah lalu Kita tambahkan Background Mempelainya Disini Kita transparankan Yang sudah Tanpa background Teman-teman Pilih menu File Pilih Import Ambil gambar Saya punya Gambar Ini Sudah tanpa Background Saya letakkan Disini Kurang besar Kurang besar Kurang besar Seperti ini Teman-teman Lalu kita Transparankan Pilihnya yang ini Transparankan Tool dulu Lalu pilihnya yang ini Miniform Seperti ini Seperti ini Teman-teman Lalu bagian bawah Ini kita Potong saja Dengan Menggunakan Kotak Begini Tekan Shift Pilih Fotonya Baru Kita Trip Seperti ini Lalu Text Dan Ornament Di bagian bawah Ini kita pindah Ke bagian atas Block Semua seperti ini Lalu tekan Control Home Pindah ke atas Desain yang kedua Sudah Selesai Kita Buat Nah itulah Desain Xburner Wedding Dengan dua model Silahkan teman-teman Gunakan Tinggal Mengganti Text Dan fotonya Saja Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video Tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Video